halo 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 guys jumpa lagi di channel ini Oke teman-teman semuanya kali ini kita akan unboxing ya yaitu ini saya baru beli mic wireless ya TNW ya tipenya yaitu yang seri n12 teman-teman ya dan ini yang saya beli adalah TNW yang n12 yang satu meg ya satu meg dan satu receiver ya jadi bukan yang dua meg satu receiver bukan Oke langsung saja kita unboxing dulu ya dan kalau gua lihat teman-teman ya dari kemarin kemarin ya yang review produk ini bilangnya sih ya bagus ya teman-teman ya makanya saya coba beli yang mic wireless TNW yang n12 ini apakah dia sebagus reviewnya Oke oke teman-teman dia di sini buboknya warna kuning ya di sini ada tulisan TNW n12 kemudian box depannya seperti ini teman-teman gambarnya ada dua meg dan satu receiver ya teman-teman ya Nah kemudian di depan sini ada tulisan live show interview vlog short video real-time recording Oke selanjutnya di sisi samping sini sama ya tentunya live show interview vlog short video dan real-time recording Oke langsung saja kita buka dalamnya kita kira-kira dapat apa aja ya teman-teman ini dibungkus plastik lagi ya jadi kita langsung buka aja oke nah untuk di bagian belakang yang disini ini teman-teman ada tulisannya plug-and-play 60 meters of accessible race reception 360 resist radio kemudian clear sound quality high sensitive with light compatible apa ya oke langsung saja ya kita buka ya kira-kira dalamnya ini dapat apa aja nih teman-teman ya ternyata ada dapat tempatnya teman-teman ya dan ini menurut gua bagus ada tempatnya seperti ini jadi bukan box kotaknya aja tapi langsung dapat tempatnya ya kayak gini ya Nah di sini ada receiver satu dan satu lagi adalah mic-nya teman-teman ya jadi modelnya seperti ini teman-teman oke untuk isi paketnya di sini kita langsung bongkar aja ada ini kabel charger ya teman-teman ya sepertinya ya yaitu USB ada dua ya teman-teman ya jadi satu USB kedua type-c teman-teman ya jadi bercabang gitu teman-teman kita buka dulu talinya nah cabang kayak gini ya jadi ini mungkin satunya buat mic dan satunya buat ngecas wirelessnya ya menurut gua ini cukup hemat tempat ya kalau ada chargernya charger-nya seperti ini ya oke dan selanjutnya ini dapat apalagi nih teman-teman ya oke di sini kita dapat apa ini ya kayak kopin ya teman-teman buat cetekan ya teman-teman ini ini sepertinya buat dipasang di mic-nya untuk apa masang ininya nih apa sih namanya bulu-bulunya ini ya jadi dimasukin ke bulu-bulunya ya teman-teman ya nah ini jadi kayak karet gitu di tengahnya sini bulu-bulunya jadi masukin situ kemudian dipasang di mic-nya ya oke selanjutnya disini ada apa nih kartu buku garansi atau buku manual ya dan pasti udah bahasa Inggris guys teman-teman ya ini jadi perlu translate Google dulu ya nggak bisa bahasa Inggris kayak saya oke selanjutnya ini yang terakhir yaitu itu adalah mic dan receiver ya ini receivernya ini ada tiga teman-teman ya ini satunya buat iPhone dan type-c kemudian satunya ini buat di kamera ya di situ ada dua pin ya kayaknya ini kalau buat di HP HP yang jack 3,5 itu kayaknya enggak bisa ya teman-teman ya nah ini buat iPhone nih oke ya Nah di sini ada tombol powernya teman-teman tinggal kita pencet aja nah ini lampunya warna hijau ya sudah menyala kedip-kedip kenapa dia kedip-kedip karena tombol atau mic-nya ini belum dihidupkan ya tentunya jadi harus bareng-bareng hidup biar tidak mati-mati hidup lampunya ya oke nah di depannya sini ada ini teman-teman di sampingnya sini ya ini ada eh tombol power ya di atas ada tombol power kameranya yang ngeblur nih teman-teman kemudian di bawahnya ada nah disini ada tombol power kemudian ada tombol apa ya Rex untuk apa ya kemudian ada untuk echo ya dan terakhir paling bawah disini ada tombol untuk bluetooth ya teman-teman ya Nah ini tekan jelas nih ada tombol power Rex kemudian echo nya kemudian ada tombol untuk bluetooth Oke langsung saja ya kita Nyalakan nah lampunya pun warnanya hijau ya jadi disini ini nyala semua teman-teman ya Nah di bagian atas ini tuh ada lubang untuk headset ya teman-teman nah ini juga untuk yang tengah ini untuk bulunya tadi di lingkarannya itu ditancapin di tengah-tengah sini ya Nah di tengah situ ya tapi ini harusnya dipasang bulu-bulunya dulu nih kayaknya nah ini kondisinya sudah nyala teman-teman ya tapi saya nggak aktifin anti kebisingannya teman-teman ya sama eho nya nggak saya aktifin ya jadi ini cuma satu lampu satu yang lampu satu yang nyala nah suaranya seperti ini teman-teman kalau nggak saya aktifin ya test 123 test 123 nah sekarang kita aktifkan untuk eho nya coba ya untuk eho nya kemudian untuk anti kebisingannya saya aktifkan sekarang sudah aktif semuanya cek 123 cek 123 tes 123 jadi ini eho nya nyala anti kebisingannya juga nyala teman-teman tes 123 oke Selamat datang dan kembali lagi kita di channel ini Oke